Intro Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi kabar yang mantap-mantap joss Ini datang dari kapal perang baru, Boyongan Indonesia Boss Jadi setelah kemarin TNI Akatan Laut mengatakan bakal membuat kajian strategis Untuk mengusulkan penempatan kapal perang OPV, Paolo Town di Revel Class Di wilayah Armada 1, yaitu di sekitaran Natuna Utara, Kepulauan Riau dan Selat Malaka Kini kabar yang mantap-mantap joss, datang lagi dari Kemhan RI Boss Yang baru-baru ini membeberkan bahwa kapal perang baru Indonesia ini akan dilengkapi dengan Rudal Aster 15 dan Aster 30 Nah, ini dari Kemhan RI lho Jadi katanya pakai dua jenis rudal, yaitu Rudal Aster 15 dan Aster 30 Tapi yang admin agak bingungnya, disebutkan bahwa peluncurnya disini cuma peluncur vertikal DCNS Silver A43 Boss Haha, jadi gimana nih maksudnya? Apa perbedaan antara kedua rudal ini? Apakah kita akan menggunakan Rudal Aster 15 ataukah dua-duanya nih? 15 dan 30 Soalnya untuk Aster 30 peluncurnya beda Boss Gak bisa pakai Silver A43 ya kan? Dah, daripada bingung? Mari kita kupas beritanya satu per satu Boss Go Oke, jadi dikutip langsung dari situs Kemhan RI Yang menayangkan video Rudal Aster pada kapal perang buatan Italia ini Boss Dikatakan oleh Kemhan RI Bahwa sistem rudal permukaan ke udara, Surface to Air Missile atau SAM Aster 15 per 30 beserta peluncur vertikal DCNS Silver A43 Akan menjadi salah satu persenjataan kapal perang Patugliatore, Polivalentedia Altura atau PPA untuk memodernisasi TNI Akatan Laut Boss Dimana PPA sendiri dalam bahasa Inggris artinya adalah Multipurpose Offshore Petrol Fissel Alias kapal patroli lepas pantai Multiguna Boss Nah, lanjut Masih dikutip dari Kemhan RI Mengatakan bahwa Rudal Aster 15 dan 30 ini pun merupakan salah satu pertahanan udara terbaik di dunia saat ini Kemhan RI katakan Bahwa Rudal ini memiliki desain dan teknologi yang sama Tapi berbeda dalam hal ukuran, berat, serta jangkauannya Dan dijelaskan oleh Kemhan RI Bahwa Rudal Aster 15 memiliki jangkauan lebih dari 30 km Sedangkan Aster 30 lebih dari 100 km Dengan penjelasan ini Artinya, kapal-kapal perang OPV baru Indonesia dari Italia ini pun Nantinya bakal memiliki kemampuan pertahanan udara lebih dari 100 km Ngari-ngari sedap, boss Dan ini kalau ikut penjelasan akun Kemhan RI ya Dimana disebutkan bahwa rudal ini pun dirancang untuk menghadapi ancaman pesawat tempur Helikopter, pesawat tanpa awak, rudal jelajah, hingga rudal anti kapal yang terbang rendah Dan memiliki kemampuan siluman, manuverabilitas, kecepatan, serta daya tembak yang tinggi Nah, ini kalau ikut penjelasan akun Kemhan RI ya, boss Cukup ngari-ngari sedap memang Kalau kapal dengan rudal Aster ini kita boyong ke wilayah Armada 1 Natuna Utara, boss Dan pertanyaannya Untuk peluncurnya yang disebutkan kini cuma peluncur vertikal DCNS Silver A43 nih Artinya kalau cuma Silver A43 Jadi rudal Aster 30-nya nggak bisa kepake dong Nah, ini gimana nih penjelasannya, boss Lanjutkan lagi videonya sampai habis Oke, jadi dapat kalian lihat pada gambar berikut Keluarga rudal Aster itu ada Aster 15, 30, 30 blok 1 NT, dan Aster blok 2, boss Masing-masing rudal pun memiliki ukuran yang agak berbeda Dimana Aster 15 memang lebih kecil jika dibandingkan dengan Aster 30 Rudal Aster 15 ini berbobot 310 kg dengan panjang 4,2 meter Sedangkan rudal Aster 30 berbobot 450 kg, boss Dan panjangnya 4,9 meter Jadi beda panjangnya sekitar 0,7 meter alias 70 cm Dan bobotnya pun berbeda 140 kg dengan boster Aster 30 yang lebih besar dari Aster 15 Sehingga dengan ini jelas Dikatakan bahwa Aster 15 dapat menggunakan peluncur Silver A43 dan A50 Sedangkan rudal Aster 30 tidak dapat menggunakan peluncur Silver A43 milik Aster 15 Karena lebih kecil, boss Dan dapat kalian lihat disini ukuran peluncurnya pun jelas beda jauh Baik dari panjang maupun besarnya Dan dengan ini jelas, rudal Aster 30 tidak muat Alias tidak cocok kalau mau dimasukkan ke dalam Silver A50 Jadi ya kemungkinan besar kita disini pakai cuma rudal Aster 15-nya saja, boss Tapi kalau misalnya kita juga mau pakai Aster 30 Berarti ya harus pasang peluncur Silver A50, boss Jadi bisa pakai dua jenis rudal Yaitu Aster 15 dan 30 Dan jika memang dipasang Aster 30 Berarti kemampuan pertahanan udara kita nanti Di wilayah Armada 1 juga lumayan ngeri-ngeri sedap nih Pasalnya jangkauan tembaknya pun lebih dari 100 km Bukan kaleng-kaleng, boss Nah, lanjut kemarin disebutkan bahwa memang dalam kajian yang akan dibuat oleh TNI Akatan Laut Kapal-kapal OPV ini pun rencananya Mau diajukan ditempatkan di wilayah Kuarmada 1, boss Wilayah yang memang tingkat kerawanannya cukup tinggi Mulai dari Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan Kepulauan Riau sampai ke Selat Malaka Seperti contoh nih Misalnya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di ZEE Natuna Utara Kemudian penyusupan kapal-kapal asing yang juga biasanya dari kapal Tiongkok, boss Bahkan kapal-kapal Rohingya pun juga masuknya dari arah situ Kemudian di Selat Malaka Yang juga memang sering terjadi aktivitas ilegal dan lain-lain Nah, kapal-kapal OPV ini pun disebut akan ditempatkan di wilayah Armada 1 ini, boss Dimana Pangko Armada 1 katakan bahwa kemarin kontrak untuk frame kelas dari Italia memang di Kuarmada 1 Kami membutuhkan kapal OPV sejenis itu karena dari konsentrasi geografi dan luas wilayah yang jadi tanggung jawab Kuarmada 1 Terlebih, Lautan Natuna Utara Kemudian ancaman juga di utara Pengungsi Rohingya dan banyak kegiatan ilegal di Selat Malaka Ujar Pangko Armada 1 Dan disebutkan juga dalam berita bahwa dua kapal patroli ini pun dapat ditingkatkan fungsinya menjadi kapal frigate alias frame boss Nah, jadi disini mungkin artinya kalau Indonesia punya duit, ya bisa dijadikan nih Paulo Town dengan versi full combat Karena ya kalau kita lihat memang dari ukuran dan dimensinya kapal ini pun mirip-mirip boss Sama panjang ya kan, Paulo Town panjangnya 143 meter Bahkan teknologi radar dan sistemnya juga hampir sama, ngeri-ngeri sedap boss Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Cocoknya ditaruh di mana kapal-kapal OPV di level kelas ini? Silahkan kalian cocok-bacor di kolom komentar Akhir kata seperti biasa admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju Salam Indomex Indomex Indomex